Makanya sering saya sampaikan begini, Yahudi Israel tidak mungkin kalah oleh kita. Jadi sederhanakanlah berpikir, netralkanlah emosi kita, jangan berlebih-lebihan, matangkan cara berpikir kita, Israel tidak mungkin kalah. Israel tidak mungkin kalah. Israel tidak mungkin kalah. Negara Israel ini kecil dari antara negara-negara lainnya, dimana ada 21 negara yang mengelilingi negara ini, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengalahkan negara ini. Karena apa? Karena Tuhan sudah menetapkan negara ini menjadi negara yang super power. Sebenarnya sebaiknya kepada pendukung Palestina dan kepada orang-orang yang hate terhadap bangsa Israel, mendengarkan video ini sampai selesai. Supaya Anda dicerahkan dan tidak berpikir yang tidak-tidak terhadap bangsa Israel. Inilah dia videonya yang berikut ini. Banyak orang yang mendapar menjadi pengikut Dajjal. Maka Dajjal disebut dengan gelar Al-Masih Al-Dajjal. Karena dia akan menghapuskan keimanan. Nah lawannya Dajjal siapa? Al-Masih Al-Maw'ud. Al-Masih yang dijanjikan. Siapa? Isa bin Maryam. Itu lawannya nanti. Umar sempat izin sama Nabi Ya Rasul. Kalau Dajjal muncul, izinkan saya menghurus pedang melawan Dajjal. Kata Nabi, kamu tidak akan bisa mengalahkan Dajjal. Tidak akan bisa. Mau sahabat apapun, tidak bisa. Cuma satu yang bisa mengalahkan Dajjal. yakni Nabi Isa Al-Masih alaihi salam. Isa bin Maryam. Isa bin Maryam. Itulah yang bisa mengalahkannya. Dan ini perkara iman. Wajib kita meyakininya. Jadi yakin bahwasannya Dajjal akan ada, itu perkara iman. Yakin bahwasannya Nabi Isa yang mengalahkan Dajjal, itu perkara iman. Pasti terjadi. Makanya sering saya sampaikan begini. Yahudi Israel tidak mungkin kalah oleh kita. Jadi, sederhanakanlah berpikir. Netralkanlah emosi kita. Jangan berlebih-lebihan. Matangkan cara berpikir kita. Israel tidak mungkin kalah. Karena kalau Israel kalah kiamat, Bu, tidak lama lagi. Nah, ini yang harus kita paham. Yahudi itu tidak mungkin kalah. Makanya, bagus ibu-ibu sudah matang emosinya. Saya tidak kebayang anak-anak muda yang nonton kekerasan Israel terhadap Muslim Jalur Gaza, Palestina. Mendidih darahan. Mendidih nggak, Bu? Anak kecil digituin, ada yang putus kakinya. Kan begitu? Perempuan dianiaya, orang sholat digebukin. Mendidih nggak? Mendidih. Rasanya. Untung kita sudah matang dan tua. Bisa kita atas dengan istirahat. Nah, bagaimana dengan anak muda? Begitu ditontonkan begitu, muncul heroisminya. Saya akan bela saudara saya di Palestina. Sebatas itu, bagus. Orang nggak perlu jadi Muslim untuk membela Palestina. Cukup dia jadi manusia. Betul nggak, kira-kira? Walaupun entah apa agamanya, kalau dia betul manusia, pasti dia akan membela Palestina. Karena itu kan kejahatan kemanusiaan. Tapi hati-hati dengan dimanfaatkan orang. Begitu semangat heroisme, ingin berjihat membela Palestina, lalu dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Entah untuk kepentingan politik, entah untuk kepentingan ideologi, kelompok radikal kan? Merekrut anggota pakai cara begitu. Atau untuk kepentingan motif ekonomi. Sini lho, kalau mau jihat membela Palestina, nyumbang sekian. Orang kan karena demi Palestina, nyumbang. Padahal nggak nyampe kepada saudara yang di Palestina. Tapi kepada kelompok jaringan tertentu. Kan banyak di Bandar Lampung beberapa tahun yang lalu, yang kotak infak, yang ratusan yang di rumah-rumah makan, yang di Sipadensus 88. katanya untuk donasi, katanya buat zakat infak sodako, ternyata untuk kepentingan jaringan teroris. Hati-hati. Ini saya ambil contoh sederhana. Nah, mengapa saya ingin ingatkan, Israel nggak bisa kalah kalau sekarang. Karena kalau dia kalah sekarang, ya kiamat. Nggak lama lagi. Nah, ini yang membuat kita harus berpikir bijak, berpikir normal. Kita peduli wajib. Solidaritas harus. Itulah mengapa negara kita tidak pernah mendukung Israel, kan? Indonesia dari zaman Soekarno. Pak Soekarno, Pak Soeharto, B.J. Habibie, Gusdur, Megawati, SBY, Jokowi, tidak pernah mendukung Israel. Semua mendukung Palestina. Makanya kita bersyukur punya bangsa Indonesia. Punya negara kesatuan Republik Indonesia. Tidak perlu kepada penjajah, tapi perlu kepada yang terzolim, yang terjajah. Ini penting. Tapi jangan sampai kita emosi yang berlebihan. Kanananan Israel enggak mungkin kalah. Itu takdir. Mereka akan berbuat kerusakan di muka bumi itu dua kali. Nah, begitu mereka berbuat kerusakan yang kedua, yang sekarang ini, Wala ta'alunna uluwang kabira. Yahudi Israel itu kata Allah, mereka akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Sombong banget. Ya iyalah. Siapa yang bisa ngalahinnya, Bu? Arab Saudi kalah. Iran udah ketar-ketir nih. Siapa yang bisa ngalahin dia? Negaranya kecil. Tapi negara Arab itu enggak ada yang berani secara langsung. Yang paling berani cuma Iran kan sekarang ini, berkonfentrasi kepada Israel. Mereka kan betul-betul menyombongkan diri. Nah, sampai Dajjal muncul. Setelah Dajjal muncul dan menjajah, Dajjal semua bangsa-bangsa di dunia ini kalah sama Dajjal. Bukan cuma Indonesia, bukan cuma negara-negara di Timur Tengah. Amerika kalah. Amerika itu kalah. Eropa kalah. Afrika kalah. Cina kalah. Yang paling hebat Dajjal itulah. Sampai kemudian Nabi Isa memimpin pasukan Dajjal berhasil dibunuh. Oleh Nabi Isa al-Masih alaihi salam. Termasuk dihukumnya umat Yahudi. Mereka nyumput di balik batu-batu ngomong. Ada Yahudi di belakang saya. Selesain. Nyumput di balik pohon-pohon ngomong. Baru kemudian mereka akan dihukum atas kejahatan itu. Kadang-kadang, kalau kita membaca hadis-hadis begini, kita jadi sadar. Jadi jangan terbawa emosi. Jangan mau dipancing orang. Jangan mau dipancing orang. Dipanas-panasin isu Palestina. Ujung-ujungnya benci negara sendiri. Kan aneh ya Bu? Apa alasannya benci sama negara sendiri? Indonesia nggak mau nyerang Israel. Boro-boro nyerang Israel Bu. Kita ngurusin OPM aja repot. Bukan main. Iya nggak? Kira-kira. Boro-boro, remek-remek kita. Mau nyerang negara orang. Ya kita harus berpikir normal. Jadi yang bisa dilakukan oleh bangsa Indonesia hari ini, negara Indonesia hari ini, bukan nyerang Israel. Nggak mampu kita. Yang bisa kita lakukan hari ini apa? Bantu. Bantuan kemanusiaan. Ngirim makanan, ngirim obat-obatan, bikin rumah sakit, bikin sekolah di Palestina. Itulah yang bisa kita kerjakan hari ini. Jadi kalau ada orang yang dengan alasan membela Palestina, ngajak kita benci sama negara kita sendiri, itu sudah penipuan. Manipulasi. Yang itu yang harus kita antisipasi. Apalagi atas dasar motif-motif yang lainnya. Seperti yang pernah saya ceritakan itu ada, mantan narapidana terorisme ya Bu. Yang ngerampok bank BRI, itu kan gara-gara nonton video Palestina Israel. Gara-gara itu diajak jihad, oke dia gabung. Ternyata bukan jihad ke Palestina. Ngerampok bank. Mengapa dia ngerampok bank? Dia omongin begini. Kita butuh ongkos ke Palestina itu. Nah untuk ngumpulin ongkos itu kan susah kalau cuma nabung. Nggak cukup. Kita rampok aja tuh bank. Bank itu kan punya togut, punya rejim Indonesia. Itu kan punya orang kapir. Halal kita rampok. Nah kan begitu. Merampoklah bank BRI bulu kerto itu. Bukannya jihad, malah menjadi narapidana. Ini contoh. Setelah dia ngobrol sama saya, saya tuh ketipu benar Ustaz. Kata dia. Saya mah mikirnya pokoknya jihad aja. Belah saudara di Palestina. Nggak pernah berangkat ke sana. Yang ada suruh ngerampok. Ece-ece jadi Robin Hood. Perampok budiman ya Bu. Kata dia nanti uangnya itu Ustaz. Selain buat ongkos kami jihad. Separuhnya mau kami bagikan ke para pakir miskin. Kamu Robin Hood juga kata saya. Ternyata belum sempat dibagi-bagi. Bu udah ketangkap. Nah ini contoh sederhana. Jadi yang kita lakukan sekarang bagaimana? Menyaksikan jahatnya Yahudi, jahatnya Israel, bahkan nanti jahatnya Dajjal. Yang bisa kita lakukan adalah berlindung kepada Allah. Wa min syarhi fitnahil masyihidat. Nah teman-teman, benar sekali pengakuan Ustaz ini bahwa Israel tidak mungkin atau tidak pernah kalah oleh negara manapun. Hal yang sama yang disampaikan oleh Kiai Haji Boya Syakru Yasin menyatakan bahwa Israel adalah negara yang super power. Dimana 21 negara yang menerima negara ini Israel tidak akan pernah kalah. Bahkan 21 negara ini tidak pernah menang melawan Israel. Nah teman-teman saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Toko atau Ustadz yang terkenal dari kalangan Islam ini. Memang tidak ada negara manapun yang bisa mengalahkan bangsa Israel. Mengapa saudara? Mengapa bangsa Israel tidak bisa atau tidak mungkin di kalahkan oleh negara-negara lain? Dimana negara ini sudah dikelilingin oleh negara-negara terbesar? Namun negara Israel ini negara yang cukup kecil saudara. Tetapi tidak dapat dikelahkan oleh negara-negara yang mengelilinginya. Pertanyaannya mengapa negara ini tidak bisa dikelahkan? Karena di belakang negara Israel ini adalah ada Tuhan yang menjaga dan melihara negara ini. Bahkan di dalam Masjur 121 disana dikatakan Tuhan telah berjanji Tuhan tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlalu menjaga bangsa itu. Jadi jika ada orang yang mengutuk bangsa itu maka yang berhadapan dengan orang yang mengutuk bangsa Israel adalah Allah sendiri. Para pemimpin bangsa ini mereka mengatakan kata-kata serahpah terhadap bangsa Israel. Mereka mengucapkan serahpah terhadap bangsa Israel tetapi Kera Hamas pemerintah ini tidak mengucapkan kata-kata serahpah terhadap Hamas malah mereka memuji sebagai bentuk perlawanan terhadap Israel supaya mereka merdeka. Ini kan kocak dan konyol saudara. Saya tidak tahu di mana pengetahuan dari mana seorang pemimpin kok pengetahuannya seperti begitu. Ya. Sementara apa yang dilakukan Hamas lebih sering korban dari Israel. Tetapi diabaikan itu. Ya. Tidak diserapai. Pemerintah ini tidak mengkritik itu. Yang dikritik adalah Israel. Jadi sekali lagi jika ada orang yang mengutuk bangsa Israel maka terkutuklah dia. Ya. Siapa yang memberkati Israel maka diberkatilah dia. Ya. Jadi kalau Menlu dan Presiden mengutuk maka siap-siap. Karena yang ada lawan adalah Tuhan. Bangsa Israel. berjanji bahwa tidak pernah tertidup dan tidak pernah terlelap untuk melihat dan menjaga bangsa itu. Itulah janji Tuhan terhadap bangsa itu. Makanya bangsa itu tidak mungkin kalah dan tidak bisa negara-negara tetangga yang bisa mengalahkannya. Karena apa? Karena di belakangnya ada Tuhan. Dan di bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan satu-satunya. Melalui bangsa ini bangsa-bangsa lain diberkati. Melalui bangsa Israel dalam bangsa Indonesia diberkati. Apa berkat yang didapat oleh bangsa Indonesia terhadap bangsa ini? Melalui teknologi mereka lebih jauh dan Indonesia menggunakan itu. Apa itu? Whatsapp internet Google Instagram dan lain sebagainya dari Israel Yahudi sana. Indonesia menggunakan itu. Internet dan Google Facebook Instagram Whatsapp apa yang digunakan Indonesia saat ini adalah berkat dari bangsa Israel bangsa Yahudi. Jadi sangat konyol dan sangat menyedihkan kalau bangsa Indonesia mengucapkan kata-kata serafat terhadap bangsa itu. Sementara produk Israel Indonesia menggunakan memakai. kalau bangsa Indonesia menyerpahi yang mengucapkan kata-kata serafat dari bangsa itu maka saya katakan Indonesia ini tidak tahu diri bahwa ia menggunakan alat-alat teknologi dari Israel dari Yahudi dan ia tidak berterima kasih akan hal itu. Oleh karena itu bagaimana tangga pedang berdaftar setelah banyak jika vide berharap teman-teman berkomentar dan komentar yang bijak yang membangun yang mengedukasi supaya sudah dengan saya memberkati banyak uang dan begini video saya kali sampai bertemu di video saya selanjutnya Tuhan Yesus memberkati kita semua Syaom